Melihat kondisi Alia yang masih koma, nantinya Mario dan juga Eric kompak untuk mengetahui atau mencari tahu siapa orang yang sudah melakukan penembakan terhadap Alia karena di sini Eric sangat yakin dan percaya sepertinya ini perbuatan yang disengaja. Kelanjutan cerita sinetron tertawan hati untuk episode selanjutnya dimana nantinya Eric mengatakan ke Mario bahwa dirinya akan mendalami kasus ini karena kekecurigaan Eric memiliki dasar apalagi pada waktu itu Alia sempat mengatakan bahwa Mama Rina merupakan orang yang sangat jahat dan tentunya di sini ada dua orang yang Eric curigai, kalau bukan dia pasti Mama Rina. Eric pun meminta anak buahnya untuk ke TKP dimana tempat Alia mengalami luka tembak sehingga Eric meminta agar segera didapatkan pelakunya siapa.